Terima kasih telah menonton Jangan gitu dong hanya, hai 1 juta subscriber Hai 1 juta subscriber Tribun Timur Gitu kan, asik banget kan denger ini Selamat dulu dong buat Tribun Timur Selamat buat Tribun Timur, semoga nanti 2 juta, 3 juta sampai 100 juta Terima kasih jawabannya Allah Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol seputar kulinar Saya mau ngulik-ngulik sedikit nih mau ganggu tentang kehidupan pribadi Mama Ramlah Sering diganggu ya kehidupan pribadinya Kepo banget Namanya juga wartawan kak, ya ampun kakak ini Mak gini mau tau dong Awal terbesitnya nama Mama Ramlah Jadi itu mungkin tahun 2009 kali Dan di sini, di roko sini Oh di sini Jadi ini kan dulu Oh Jadi semua freelance ada di atas Kita nginap rame-rame Terus saya emang kayak suka beres-beres Suka masakin mereka Jadinya dipanggil Mama Lama-lama-lama kok tiba-tiba ada satu orang yang jeletuk Kayak manggil Mama Ramlah Dari mana Ramlahnya Gak tau juga Gak tau juga Itu anak itu sebut Jadi berlanjutlah Akhirnya Tiba-tiba Ini di depan sini Itu video pertama Saya jadi penjual garam Dan itu videonya masih ada di mana-mana Bisa di searching Kayaknya masih ada deh Itu video pertama yang keluar Masih zaman media sosial PEM PEM udah hilang kan Ya PEM udah hilang Terlambung Wah Penjual garam Bisa dong dicontohin Gimana sih waktu jual garamnya Itu saya bertiga Jadi gak bisa dicontoh Gak bisa harus tiga orang Soalnya Ada saya penjual garamnya Ada yang lewat Teriak Oh Cek lah Itu Cek lah garam kan Tapi Disitu udah sebut Mama Ramlah Ya itu udah Disitu Disitu dan sudah mulai muncul karakter Mama Ramlah Akhirnya di video Mungkin di video ketiga Akhirnya Pakai daster Ada satu daster warna biru Ya Yang sampai sekarang Akhirnya saya tetap cari Itu daster Dan dapat Jadi itu dipakai terus Untuk bikin video Dan Sudah menjadi icon mungkin A icon Buat Mama Ramlah Dengan daster biru Ada ikut kepala di atas Muncul itu Muncul itu Setelahnya Mungkin Makin ada lagi Stiker lain Oh iya 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 Yang rame banget tuh sebenernya Beru pakot Beru pakot Tanjak dong Itu Itu Stiker lain Bermunculan Dan istilah-istilah itu memang yang Mama Ramlah sering ucapkan pada saat membuat video ya? Jadi itu karakter Mama Ramlah sebenernya Seperti ibu-ibu kebanyakan Yang rumpi Ya iya rumpi Mau tau urusan orang Ya kita pasang AC dia yang ingin Seperti itu Seperti itu Tapi Watak dari Mama Ramlah sendiri sama gak sama Sebenernya Kehidupan Mama Ramlah yang asli Kalo di Mama Ramlah kan dia kayak Tiap hari kayak marah-marah Kayak ibu-ibu kan Suruh anaknya pergi ngaji lah Ini lah Saya kan enggak Lebih yang kayak Fun banget Ramah Ke siapa saja Sepertinya Jadi gak takut ya Mungkin kalo pada saat orang liat videonya langsung Waduh Jutek banget sih Kalo di video Sebenernya Yang bikin laku adalah Video Untuk video Konten-konten Komedi Memang yang bikin laku Kalo kita bertengkar Memang ya Itu banyak orang suka Benar itu Jadi kita berantem aja sekarang Biar banyak yang suka Sama tau makin nama di Sabtu Betul itu Aduh Aya Mama Ramlah sendiri Nama aslinya siapa sih? Oke Nama saya Huseen Nama lengkapnya dong Huseen Huseen aja Singkat padat dan jelas Singkat padat dan jelas Itu memang panggilan kecil juga pada saat itu Huseen Semua Huseen Dan akhirnya berganti pada tahun 2009 itu Berganti menjadi Mama Ramlah Jadi kemana-mana Mama Jadi saya punya banyak anak Dimana-mana Termasuk saya ini Ada panggil Mama Oh iya Ini kan Mama Ramlah sendiri luar biasa Filmnya udah berapa Dan kemana-mana lah istilahnya Sukses temuslah filmnya Dan berkontribusi banyak bagi kota Makassar Bisa membawa nama kota Makassar Dari Mama Ramlah sendiri Film pertama yang paling hit kemarin? Film pertama dan alhamdulillah itu Banyak bang Banyak penontonnya Mungkin hampir 300 ribu penonton Itu Silariang 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 Dan itu masih membawa istilah-istilah sobat juga sama nonton Ya itu Silariang ada yang saya sebut Berupa Toh Nah itu sampai hari ini ada terus Sampai hari itu Memang keinginan dari pihak sutradaranya sendiri Bahwa Mama Ramlah harus Karena dia sutradaranya Si Kak Rere Sering lihat video pendeknya seduat Oh jadi harus tetap membawa karakternya Ya jadi dia bilang Itu saja karakternya Itu yang digunakan Oh iya Di antara semua film yang telah Mama peran Yang menurut Mama Ramlah paling berbeda karakternya dengan karakter Mama Ramlah itu sendiri film apa? Sebenarnya semuanya karakternya sama Yang agak gemulai Cuman ada di bacok becek Diubah sedikit Cuman sedikit Cuman satu scene Akhirnya kembali lagi Gemulai Kembali lagi Oke kalau boleh tahu Bisa sampai dipanggil untuk main film Itu terbesar dari apa sih? Nah makanya saya bilang Nama Mama Ramlah ini Hoki banget Dipanggil pertama kali Silari yang sama Jade yang sekarang sama Masitoya Itu dia yang telpon Enggak casting Tidak apa Langsung dikasih ini scriptnya Dan langsung Berhadapan dengan Kamera Dan itu Dan itu gak canggung ya Waktu film pertama Canggung Biasanya kan Kalau cuman video parodi Itu kan cuman dari handphone Tiba-tiba Langsung muncul Di depan kamera Kan kalau shooting film Kita gak bisa lihat kamera sini kan Namanya juga Selalu Lihat Kamera Sembut salah karena selalu Lihat kamera Karena selalu menghadap kamera Dan itu Dimarahin gak sama karirnya? Enggak dong Makanya kita harus ceria Jadi kalau ada salem Maaf Kak Oh gitu ya Gitu ya carinya Maaf Oh iya Kak Paling spesial Di antara film-film itu Apa yang Semuanya spesial Karena kan Takut dimarahin sutradaranya Enggak Enggak Tidak Semuanya Film yang Saya pernah menamain itu Itu spesial Dari Silariang Ada Bacok Becek Maipa Datu Musteng Terakhir paling baru Di tahun ini kan Anak Muda Palsu Sama Tuming Abu Dan 2020 Bakal ada film baru Sepertinya Ada terbaru Saya juga main disitu Mapaci Dan itu bakal tayang Kapan gak? Februari Oh iya Satu bulan lagi berarti ya Dua bulan Mungkin dua bulan Ya terhitung dua bulan Februari 2020 ada Mampai Itu cerita bisa diungkap sedikit dong Ceritanya seperti apa? Saya belum Mungkin di karakter saya saja ya Ya boleh Itu Kak Anca yang buat ya Sutradaranya Andi Burhamsyah Jadi saya di situ Perannya sebagai Indok Bosing Indok Bosing Indok Bosing Sebenarnya Yang nama trendnya sekarang Adalah Makeup Artist Oh MUA Ya MUA Jadi saya jadi MUA Di film terbaru Mapaci Tapi dengan masih karakter Mama Ramlan Masih karakter Mama Ramlan Ada yang special gak? Greget banget gak? Ada di setiap scene nya Kita Ya Saya selalu memang Di Ada gerakan tambahan Setiap kali shoot Pasti ada selalu gerakan tambahan Yang tiba-tiba Tiba-tiba keluar Dan itu Oh berarti Mama Ramlan selalu mengimprovisasi ya Setiap karakter Makanya kadang-kadang sutradaranya Mama bisa gak terulang kembali Saya bilang Kak Kalau improve itu gak bisa dikenal Hahaha Sudah beda Natural ya Ya itu Natural Boleh tau gak Setelah Menjalani proses syuting Dan acting Mama Ramlan Sempat tidak masuk ke sekolah acting Untuk lebih mengasahl lagi kemampuan acting nya Saya Sebenarnya tidak pernah Sekolah acting Cuman Itu Gara-gara video 15 detik di patch Jadi cuma disitu Jadi cuma disitu Jadi kayak otodidak Semua terjadi begitu saja Semua terjadi begitu saja Semua terjadi begitu saja Dan ini merupakan salah satu Mimpi Mama Ramlan Gak bisa dikenal orang Kan Kan Saya dulu pernah kerja di Trans Studio Cuman Saya itu one drop Yang pake-pakein talent Memang Sebelumnya Saya Saya juga kayaknya Mau Cuman Kayak malu Gitu loh Pernah malu juga? Iya lah Kira-kira Gak pernah malu Malu-malu Oh jadi pada saat itu Memang belum show up? Belum Saya cuma one drop Dulu di Trans Cuman melihat-lihat Anak-anak talent Dancer Teater Cuman Ya Pas saya keluar Kok Saya Itu namanya Hoki dan Reject Tapi tidak pernah terbesar Jalan hidup Tidak pernah Saya Ditelepon Kalau Mama Ramlan bisa ke sini Di PH-nya Rere Itu hari Yang untuk pertama kali Pertama kali Jadi dateng Mau apa? Oh ini Kita panggil Mama Ramlan Film Film apa kak Saya kirain Cuman video-video Iya Biasa aja Oh tidak Ini di videos Waduh Enggak salah pilih Emang maunya Saya bilang Oke deh Coba Mama Ramlan sempat ragu juga ya? Ya dong Kan kita takut Ini mau berhadapan dengan kamera Secara profesional Iya Biasanya kan Cuman Tapi Setelah mendapatkan hasil dari itu semua Perasaan Mama Ramlan seperti apa Sekarang kan Followersnya juga sudah banyak Istilahnya job dimana-mana Ma Ramlan juga Nick Singer Kalau tidak salah Selalu aktif juga Itu masih aktif Masih aktif juga Masih aktif Kemarin baru show Ya ampun Pantas kita janjiannya sebenarnya kemarin Guys Mamanya lagi show Padat jadwalnya jadi Baru sempat hari ini kan Baru sempat hari ini Nah terima kasih Jangan lupa datang lagi Disini juga jual OI ya Iklan dulu guys Iklan dulu Iklan dulu guys Oke kembali lagi Tentang Tadi Seputar followers Sudah didapatkan semuanya Istilahnya sama nomor-nomor Perasaannya seperti apa? Perasaannya pasti bangga ya Yang dari Dari Bukan apa-apa Menjadian Banyak orang yang kenal Cuma kan kita tidak bisa membanggakan diri Kita harus tetap Seperti Hussein sebelumnya Bukan Mama Ramla Jadi karakter Mama Ramla itu Hanya pada tampilan Ya pada tampilan Itu Di kehidupan nyata Sebagai Mas Hussein Oh Daeng Hussein Ya kalau Mama Ramla Memang digunakan untuk Menjual Memarketingkan sesuatu Boleh Mama Ramla Dan Ada tidak Kan Mama Ramla Sudah dikenal Oleh Banyak orang lah Filmnya udah dimana-mana Terus Snapgramnya juga aktif terus Dan orang pasti pantengan terus Pernah gak selalu berhati-hati dalam bersikap Sebagai influencer? Dulu Memang Kadang-kadang Masih Terbawa sama Kalo buat-buat status kan Tapi Sekarang Kalo di account itu Sudah Tidak ada Nyinyir-nyinyiran Emang statusnya Status apa sih? Ada kadang-kadang kan Namanya manusia Oh iya Nyinyir-nyinyir Sempat nyinyir juga orang-orang itu Iya dong Tapi akhirnya gak pakai Gak pakai account itu Memang account Mama Ramla Memang harus fund Karena kita meng-influen sesuatu Supaya orang Gak terganggu sama Kehidupan pribadi kita sendiri Kan Sensitive Media sosial Dikit-dikit Nyinyirin orang Kita juga yang nyinyirin Kita tulis status Kok ada yang marah Kayak teman saya Aduh Jangan sampai Jangan sampai ada salah satu subscribernya juga Gak ada Gak ada ya Pokoknya clear ya Mama Ramla gak punya masalah sama siapapun Baik sama siapapun Aman lah Dan Mungkin ada yang Pernah tidak Kan namanya influencer Pasti ada yang suka Dan ada yang tidak suka Pernah tidak dapat Nginyiran netizen juga Bukan netizen Biasanya yang manggil Buat kerjaan jasa Kadang-kadang ada Yang tidak menerima Yang tidak menerima Oh seperti itu Banyak Tapi bagaimana menghadapi hal-hal seperti itu Gak apa-apa Saya kan sudah tahu resikonya Kalau kita berdana seperti perempuan Kadang-kadang ada memang yang tidak menerima Dan memang itu tidak diterima Jadi tergantung Kalau suka bisa dipanggil Kalau tidak suka Tidak apa-apa Jadi Mama Ramla tetap Iya Saya sudah tahu resikonya Saya sudah tahu Tapi Menjadi lip singer itu tidak muda lah Ya Sebenarnya memang tidak muda Karena kan kita harus mengikuti semua Gerakan bibir Itu perlu latihan juga itu Kadang kalau misalnya ada request Lagu baru Ya mungkin seminggu itu Terdengar Sampai mau tidur Maksudnya kayak Engga Bener banget Boleh nggak dicontohin salah satu lagu? Dibutarin dong lagunya Kalau seperti ini Kadang-kadang Lagi nggak dapat karakternya Nggak bisa dapat Jadi memang harus Ada rambutnya Bajunya Jadi harus mateng konsepnya Ya Ada Tapi kalau misalkan kan itu Ada beberapa lagu istilahnya Yang powernya keluar banget Itu Bisa sampai Itu kan Kalau lip singer Suaranya tetap keluar Jadi memang seperti menyanyi Kan soundnya Keras Jadi Ya mulutnya juga Bicaranya memang kayak Jadi keluar kok suaranya Bukan kayak Tidak Jadi Entah Jadi memang ada suaranya Ya ada Kalau iseng tuh Yang sound menya Matiin aja langsung Biar saya dengar suara asli dari mama Gue lemparin aja mic Oh dilempar Aduh Seluar asli Wah seru banget nih Mau tau lagi sedikit Mungkin tentang Kehidupan percintaannya Lagi dekat sama siapa sih? Tidak ada Lagi dekat sama siapa sih? Tidak ada Dekat sama semua orang Masa sih gak ada Kita lagi dekatan sekarang Tidak ada Sama lima kotak Tidak ada Tidak ada Tidak ada Nanti muncul emoticon kotak-kotak Lima kotak Kayak main teka teki silang Mendatar menurun Jadi boleh lah nanti Para netizen Kalau mau komen Ada di bawah ini Para netizen yang sudah Satu juta subscriber ini Boleh cari Mendatar atau menurun Atau menyamping Aduh Pokoknya dikali silang aja Kak Mau tanya lagi sedikit Ini kan Followersnya sudah berapa banyak sekarang? Followers kayaknya 35 ribu Sudah merambat ke Youtube juga ya? Tidak Kenapa? Saya memang cuman lebih Bukan aktif di Instagram Lebih aktif di Instagram Soalnya saya yang pegang sendiri Oh Tidak ada yang Saya yang manajer sendiri Semuanya saya manajer sendiri Ada job di luar Saya Kenapa? Gak pernah percaya sama orang? Bukan gak pernah percaya Soalnya Saya tidak bisa diatur waktunya Oh jadi memang harus Lebih baik saya atur waktuku sendiri Daripada harus kayak Misalnya ada manajernya yang aturkan Repot Lebih simple juga ya Ya Oh iya Mau tanya dong Titik terendah yang paling dirasakan oleh Mama Ramlah Pada saat apa? Gak pernah ya? Atau selalu di atur? Bukan Bukan selalu di atur? Bukan selalu di atur? Kita kan Saya selalu Apa ya? Maksudnya gak pernah Gak pernah Mau terendah Gak pernah sih Datar aja deh Datar aja deh Tapi pernah tidak merasa bahwa Aduh saya lagi Istilahnya lagi Perlu seseorang Butuh seseorang Tidak Saya merasa semuanya Cukup Saja Jadi hidup itu Kuncinya cukup ya Cukup Jadi gak usah Kita Meningat Yang kemarin-kemarin Ini titik terendah saya Saya gak pernah mau bilang Itu Memancing lagi ke masa lalu Ya saya Gak usah Itu semuanya cukup Prinsip hidupnya Mama Ramlah Itu Saya prinsip hidup itu Semuanya cukup Yang Popularitas Cukup Secukupnya Begitu Berlebihan juga Tina Dan bersyukur Ya dong Itu Nomor satu bersyukur Oh iya Mau ngeramlah Kita sambil jalan aja deh Pegel duduknya Duduk Duduk Kita sambil jalan Luas gak? Luas gak? Bisa sambil renang-renang Oh iya Mau tanya-tanya sedikit Sedikit lagi Mungkin ini ya Bakal di air konten kita juga Mau tanya Ini kan Mau sampai kapan Ber-acting Mau sampai kapan Di dunia kuliner Mau sampai kapan Berkarya Berkarya Ini bisa suka pati Jumbo Kalau saya sih itu bukan mau sampai kapan Kalau bisa seterusnya Kalau bisa seterusnya Sampai tidak kepake Kalau untuk acting Kalau di dunia acting Kan kita terus Apa sih kalau namanya Aduh saya lupa Ayo apa apa Ayo Sedikit lagi Kita harus beride kan Sampai gak ada ide Kalau untuk acting Kalau usaha makanan Bukan sampai ini dong Malah harus Dari Ruko sekecil ini Yang cuma tiga Kalau bisa Nanti dia sampai 30 Ada di mall Ada di luar kota Pokoknya nanti kita pantengin terus Mama-mama Sampai jadi sukses Amin Amin Tapi kan udah sukses ya sekarang Oh iya Kalau mungkin ber-acting Ada tidak niat untuk Go National? Kalau saya sih Atau mau tetap di Makassar aja deh Bareng teman-teman kreator Makassar Saya memang lebih suka di Makassar Kena usia Tidak-tidak ini untuk di luar Di nasional Di Makassar juga lebih oke kok Sekarang kan udah hidup banget juga Di dalam film Makassar Luar biasa Lebih enak tinggal di Makassar Kota kita sendiri Rumah kita Rumah Iya Makan gak peduli Kalau di luar kota Kita baru mau ngokos lagi Makan Di sini kita lapar Pulang aja ke rumah makan Ke dapur Mama Ramla Langsung makan Atau ke sini Ke dapur Mama Ramla Selalu ya Endolita Gimana sih? Endul 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 Berupakonya gimana sih? Berupakonya Oh masih gitu Tapi kalau saya Sarangnya Opa Oke Korea and Korea Oh iya Harapannya mungkin buat Mama Ramla ke depannya Untuk karir dan semuanya Harapannya untuk karir Semoga film ini Saya sudah jadi diva Untuk karir film Yang terbaru di 2020 Ma Paci Semoga booming Sama seperti Tribun Timur Satu juta penonton Di Tribun Timur kan Satu juta subscriber Untuk Mama Ramla Semoga Dapur Mama Ramla Sukses Sukses Buka cabang dimana Amin Amin Dan luar biasa perbincangan kita Kita sudah ngulik-ngulik Tentang kehidupan Mama Ramla Alias Kak Hussein Terima kasih banyak Buat kalian yang sudah Nonton Pantengin konten-konten menarik Dari Tribun Timur Terutama video ini Spesial buat kalian Satu juta subscriber Tribun Timur Dan Terima kasih Sekali lagi terima kasih Mama Ramla Terima kasih Sukses selalu untuk karirnya Sampai jumpa Bye Terima kasih